Intro Situasi pandemi mengajarkan semua orang untuk dapat hidup sehat. Salah satu upaya yaitu tetap menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah pengunjung wisata Gunung Amparatus yang memilih berwisata sambil berolahraga. Berwisata ke Gunung Amparatus ini, pengunjung harus berjalan kaki hingga ke puncak gunung untuk dapat menikmati pemandangan yang indah dengan melihat kota Sorong dari ketinggian. Dengan tarif Rp10.000, pengunjung dapat bersuah foto sepuasnya pada sejumlah spot yang disediakan pengelola. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini yang pertama kali, tapi kalau sebelum itu sudah pernah naik sih, tapi belum ada tempat wisata kayak begini. Tujuan datang ke sini untuk apa? Jalan-jalan atau buat apa? Iya, cuma mau petang-petang aja. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung inisiatif masyarakat dengan menghadirkan tempat wisata Gunung Amparatus karena sudah menarik perhatian warga kota Sorong hingga pelaku perjalanan dari luar daerah. Generasi Papua, adik-adik yang punya inisiatif yang sudah bisa membuka menata satu kawasan yang sangat spektakuler ruang ini untuk bisa dinikmati oleh warga kota sehingga mereka tidak stres, kebingungan. Darah bisa beku karena tidak bisa melihat keindahan-keindahan seperti begini. Jadi sebagai Kepala Dinas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kami berikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah punya ide dan konsep yang sangat luar biasa. Kami akan perjuangkan ini. Rencananya tempat ini akan dikelola lebih baik lagi dengan penambahan sejumlah spot foto dan perbaikan sarana-prasarana penunjang. Tapi kita buat ini, kita pakai konsep. Jadi tidak sembarang kita, tapi kita pakai konsep pelan-pelahan. Jadi spot tiga dan akan ada spot yang keempat, itu spot sunset. Jadi spot sunset itu bisa lihat sampai ke Pulau Dom, Pulau Botanta, jadi bisa lihat langsung matahari terbenam. Jadi spotnya sebenarnya ada empat, tapi ini kita masih konsep semua. Jadi pelan-pelan kita kerjakan di jangka panjang.